Hai teman-teman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman Alhamdulillah teman-teman saya sudah sampai di Makassar teman-teman kita ada owner telah mempercayakan ke sementerseri teman-teman untuk pekerjaan taman atau garden di daerah Makassar teman-teman di daerah Tanjung Bunga teman-teman ini rumahnya sudah mau finishing dengan kita ngarep tamannya saja teman-teman nah ini kita tadi berangkat dari Jakarta dari malam teman-teman jam 8 malam teman-teman sampai di Makassar jam setengah 12 terus langsung ke tempat mengembangkan semangat depan terus langsung kita ke besoknya langsung ke project nah ini kita projectnya teman-teman nah ini teman-teman rumahnya teman-teman ini posisi lagi di Makassar nanti kita review dan cek cek teman-teman lihat-lihat teman-teman untuk area tamannya teman-teman sini ada taman vertical garden taman rooftop dan area likuan you teman-teman nanti kita cek semua teman-teman kita update terus di Taman Makassar teman-teman project Taman Makassar nanti sini cuacanya untuk di Makassar untuk cuaca di Makassar teman-teman panas tapi adem tapi ada anginnya diadem tapi hawanya pengennya minum terus haus terus teman-teman ini saya baru pertama kali dan baru hari ini temen-temen ke Makassar ini temen-temen biasanya paling ke Palembang hanya main-main doang ini keluar kota baik sejabotab bikin Taman sejabotabek lah Jakarta Bandung Bogor kalau ini owner mempercayakan ke pesan-pesan ini temen-temen jadi kita ayolah gas saja hubungan kesempatan untuk mengembangkan sayap oke teman-teman nanti nanti lanjut lagi kita review teman-teman nah ya teman-teman mau masuk nih nah teman-teman kalau di sini daerah Makassar tanah itu temen-temen agak bercampur pasir temen-temen ini tanahnya nih tanahnya temen-temen agak bercampur pasir ya mudah-mudahan aja bisa jadi bagus soalnya di sini juga temennya bagus-bagus penggunaan tanah ini temen-temen ya temen-temen kita masuk ini rumahnya mewah temen-temen dia besar ini lapers pemasangan pagar nah temen-temen ini naik nanti di sini juga untuk area taman juga temen-temen ini area taman juga nih jadi posisinya miring nanti di sini di sini rata nanti di sini ada pohon ketiga satu saya nantilah sep kita bonsai atau puli nanti sesuaikan kalau yang bonsai boleh di sini satu tengah-tengah puli tangan kiri buat di depan pohon puli biar agak adem gak terlalu kesel rumahnya temen-temen kita naik nah disini juga nanti ada tanaman juga pohon likuanyu temen-temen likuanyu juntai dari ini juntai ke sini nanti sini aja listamannya juga tanaman sedikit sininya bagi jadi separoh likuanyu separoh tanaman temen-temen ini ini area taman juga nanti sini buat vertical garden nah temen-temen ini kita lagi mulai pemasangan drain cell dan pemasangan kain ini area dak semua temen-dak cor temen-dak cor nah temen-temen ini kan kita sudah pasang drain cell kalau pasang drain cell nah drain cell itu seperti ini temen-temen ini drain cell style drain cell sudah habis drain cell kita pasang karpet ini karpet geotekstil nah habis balang karpet ini temen-temen nanti kita kasih nah temen-temen habis pasang karpet ini nanti kita kasih split biaya split kasih pasir temen-temen nah habis pasir setelah itu baru kasih uruk dengan tanahnya temen-temen habis itu kita mudah penanaman tuh siap nah fungsinya kenapa temen-temen kita kasih drain cell kasih kain habis kain split habis split pasir tuh biar menyaring atau filter temen-temen dan temen-temen temen-temen tadi break dulu karena ada ajan asar temen-temen nah temen-temen kan biar ke filter ini jadi yang ke filter jadi air saja yang keluar temen-temen ke pembuangan di tanahnya gak ikut keluar temen-temen itu fungsinya fungsinya dikasih drain cell dan dikasih kain temen-temen biar gak ada kebocoran dalam dak itu soalnya ini kan posisinya di dalam apa di atas dak atau corcoran temen-temen di lantai dua nah ya temen-temen jangan lupa like dan subscribe temen-temen agar channel personal saya terus berkembang Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh